Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng yunili channel dan pada malam hari ini kakak yunili pengen bikin nasi goreng ala vegetarian anak kakak yunili sendiri ya bukan ala resepnya restoran dari ada nasi satu mangkuk kecil aja cukup terus ini ada wortel dan juga ada sawi hijau dan terus ada tomato nanti bagi hiasan di piringnya juga ada jagung di piring kecil juga ada telur japan dan nanti aku bumbunya tuh yang ditumis harum itu pakai bawang bombay seperempat tadi kita iris kotak-kotak terus kasih cabainya cukup pakai separoh cabai aja jadi nggak banyak-banyak karena aku enggak terlalu suka dengan makanan yang terlalu hot pedasnya ya takut sakit perut Oke guys ikutin terus channel aku hanya bersama yunili channel selamat menyimak let's go Oke guys kita akan memulai memasak kita panaskan ini wajernya dulu jadi kalau mau masak ini udah apinya udah nyala ya kalau mau masak dan harum hasilnya panasin wajernya dulu baru nanti kita mau tuang dengan canola oil canola oil sedikit saja nanti untuk menumis bumbunya ini ada bawang bombayang udah aku haris kotak-kotak juga ada cabai separoh aja jadi nggak terlalu pedas terus nanti ini telurnya kita bikin telur mata sapi aja Oke karena yang makan cuman aku doang di apartemen jadi nggak ada siapa-siapa lagi cuman aku sendirian saja ini udah hampir panas hampir panas kita tuang dengan minyaknya Oke enough kalau mau lebih harum lagi tunggu minyaknya sampai ada uapnya jadi minyaknya meski panas dan kita baru masukkan bumbunya untuk di oseng harum gitu guys nanti udah nunggu sampai ada menguap uap hawa panas Oke jadi ini cukup aku cukup makan nasi dengan nasi kecil aja nggak usah banyak-banyak biasanya lu makan nasi oke jadi ini udah mulai panas kita masukkan bumbunya kita masukkan bumbunya tuh sampai bumbunya masuk masuk botolnya bumbu bumbunya tidak terlalu banyak bumbu biasanya cukup pakai ambil sedikit garam saja cukup di Indonesia itu bumbunya kan kompik banget ya ada rempah-rempak dari saya dikasih dari bawang merah bawang putih cabai terkadang becah pupuk ada kaldu segala macam yang ketakutan ini kita masukkan salih hijau harusnya salih hijau nggak usah pakai daun nggak apa-apa putih dengan belasangnya aja kita iris kotak-kotak sebelah kalau udah apinya buah panas apinya nggak usah perlu terlalu kita masukkan ini coba-kotak begitu kita masukkan apinya udah terlalu panas jadinya apinya tutup api tepi juga nggak masalah atau api sedang iya akan masukkan potong perempuan besar-besar maki kualitong kena ke dia es begini api kena 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 Kita aduk-aduk-aduk semuanya sampai bahaganya rata Dan nasinya kalau bikin nasi goreng Itu masaknya enggak usah terlalu banyak air Jadi bisa, ini bisa satu-satu ini ya Jadi tidak menggumpal Kurasnya itu tidak menggumpal Nasinya itu benar-benar putih satu putih gitu kasi Nah disini 3,8 Kasih garamnya sedikit saja Kita nabur-nabur ke atasnya saja sepuk Nggak usah terlalu makan banyak garam ya 3 jenit Enak Kita turunkan lagi Jadi maksudnya cantik gas ada warna-warni masing-masing ya Ada warna kuningnya dari warna jagung Ada warna hijaunya jadi warna dari warna sali hijau Ada warna orange-nya dari warna botol Dan warna nasinya putih Jadi saya enggak ambil dengan kecap manis atau kecap asin Ini aku enggak pakai, enggak begitu sukar dengan warna nasi goreng yang terlalu hitam Jadi cukup begini saja sudah cukup Jadi kita osengnya sampai butiran nasinya itu satu putih satu putih gitu guys Jadi enggak menggumpal-menggumpal itu yang ditampil Oke guys ini hampir sepi Hampir matang Finish ya, finish Oke guys finish Kita mau bikin telur mata sapi-nya dulu Oke guys untuk langkah kedua Kita mau bikin telur mata sapi Ini telurnya Cantik ya telurnya Kita tunggu sampai Minarnya enggak terlalu beningnya Cukup satu Kita tunggu sampai panas di rumahnya Jadi udah hampir satu bulan Aku itu tiap bintunya dipingin Enggak bisa kemana-mana Vlog pun enggak bisa bikin vlog dengan Bumuk teman-teman Cuma sih teman-teman Youtuber Jadi kita bikinnya konten Cukup yang ringan-ringan saja Apa-apa yang ada di apartemen saja Yang panas kita masukkan Biasanya aku suka telur dengan Enggak terlalu matang Terlalu matang kita kasih Garam sedikit saja Kita tabur-tabur Sedikit saja Terlalu matang Kita tabur-tabur Kita tabur-tabur Masih lembek ya Jadi cukup satu kali balik aja Tidak usah terlalu kosong Tidak usah terlalu kematangan ya Karena kuning telur itu mengandung protein Jadi jumasannya itu enggak boleh terlalu matang Jadi kayak super tiganya itu mentah Terlalu matang proteinnya Bisa bilang pada proteinnya Hancur Mungkin cuma sekitar Enggak ada dua menit Satu menit cukup Oke kita sambil matang Kita matikan apinya Hai Ini finishingnya udah jadi Kita mau dinner bersama Jadi hasilnya begini guys Nasi gorengnya Ada telur Ada tomato Dan aku minum dengan Teh hangat Pahit Tanpa gula Jadi Karena ini tadi Apa Nasi gorengnya udah ada Kadar minyaknya ya Jadi minumnya meski Teh Tapi tehnya pahit aja Enggak usah kasih gula Enggak usah terlalu banyak Banyak Minum yang manis-manis Oke guys Selamat makan malam Untuk kakak-kakak semuanya Kita mau makan dulu ya Terima kasih udah Ikutin channel aku Hanya bersama Yunili Jangan lupa like Comment Dan subscribe See you next video Dadah See you next video Bye selamat menikmati